Kita ke Kabupaten Sanggau, Pemirsa. Pelantikan unsur pimpinan definitif DPRD Sanggau periode 2019-2024 akan digelar Senin 28 Oktober nanti. Hal ini disampaikan Sekretaris DPRD Sanggau, Burhanuddin, yang sudah menerima surat keputusan dari Gubernur Kalimantan Parag. Kepastian Rencana Pelantikan Unsur Pimpinan Definitif DPRD Sanggau periode 2019-2024 akan digelar Senin 28 Oktober nanti, disampaikan Sekretaris DPRD Sanggau, Burhanuddin. Sebab Gubernur Kalbar sudah mengeluarkan surat keputusan penetapan pimpinan definitif tertanggal 21 Oktober 2019 kemarin, maka surat keterangan ini akan menjadi dasar pelantikan unsur pimpinan DPRD Sanggau. Burhanuddin mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau untuk pengambilan sumpah dan janji pimpinan definitif DPRD Sanggau nanti. Tentu di dalam pelaksanaan pelantikan ini adalah sebenarnya pengambilan sumpah dan janji pimpinan definitif. Yang akan mengambil sumpah dan janji pimpinan definitif adalah Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan peraturan ya. Setelah saya berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri, kondisi beliau sekarang adalah cuti dan akan kembali Jumat. Dan beliau setelah kondisi siap memaksanakan pengambilan sumpah dan janji pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019. Pada pelantikan unsur pimpinan DPRD Sanggau nanti, Jumadi dari PDIP akan menjabat sebagai Ketua Dewan didampingi Tomotius Yance dan Acam sebagai Wakil Ketua. Dari Kabupaten Sanggau, Theodar Duspon TV memberi tekan. Terima kasih telah menonton!